Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Badan pengurus jemaat GKR Telugong telah memutuskan bahwa ibadah online akan diatur sebagai berikut. Kebaktian umum pertama diadakan secara live streaming pada pukul 8 pagi. Lalu kebaktian umum kedua diadakan secara siaran ulang pada pukul 10 pagi. Lalu akses link ibadah ini baru bisa diakses kembali pada pukul 16 sore. Jadi pengaturan waktu ini diperlukan untuk membuat jemaat dapat lebih berdisiplin di dalam waktu beribadah. Kemudian pengaturan waktu juga diperlukan agar jemaat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik di dalam beribadah secara online. Jadi ketika jemaat sebelum hari minggu bisa dapat memilih dan menentukan kapan jam akan beribadah. Lalu jemaat juga dapat menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam beribadah, melainkan juga bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Tentu saja kita mendorong jemaat untuk beribadah di gereja lokal, di gereja kita, gereja GKR Telugong. Dan kedisiplinan waktu ini sebenarnya salah satu cara untuk membangun kebiasaan yang baik di dalam beribadah secara online kepada seluruh jemaat GKR. Tentu saja kita sudah memikirkan hal ini. Selain waktu-waktu yang sudah ditentukan pada pukul 8, pada pukul 10, pada pukul 16 juga link ibadah dapat diakses secara terbuka sehingga orang luar juga bisa dapat mengikuti ibadah di gereja kita. Pertama-tama tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa ibadah online itu adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam ibadah online kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dengan adanya kedisiplinan waktu ini, sebelum hari minggu kita dapat menentukan jadwal ibadah kita baik personal atau bersama dengan keluarga. misalnya ada yang memilih KU pertama yang diadakan secara live streaming pada pukul 8 atau siaran ulang yang diadakan pada pukul 10. Atau kalau Bapak Ibu sederhana baru bisa beribadah pada sore hari berarti dapat memilih waktu pada pukul 16 sore. Mandi dan bersihkanlah diri sebelum beribadah. Ingat kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Berpakaianlah yang rapi dan sopan karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Duduklah di kursi, jangan sambil tiduran atau sambil makan atau sambil ngopi. Sekali lagi ingat kita sedang berjumpa dengan Tuhan. 10 menit sebelum waktu beribadah dimulai, silakan Bapak Ibu sederhana bisa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi atau bersama dengan keluarga. Selama ibadah berlangsung, ingatlah bahwa kita bukan penonton yang sedang menonton ibadah. Di dalam ibadah, Tuhan sedang melihat kita. Oleh karenanya selama ibadah berlangsung, ikutlah berpartisipasi dengan mengikuti arahan dari worship leader atau pengkhutbah. Ketika pujian dinaikkan, ikutlah bernyanyi. Ketika diajak untuk duduk dan berdiri, ikutlah untuk melakukannya. Ketika diajak untuk membaca firman bersama, ikutlah untuk membacanya. Lalu, untuk menyatakan rasa syukur kita juga, persembahan dapat ditransfer di dalam rekening dan QR Code yang sudah disediakan. Ini semua adalah bentuk partisipasi kita di dalam beribadah. Setelah ibadah selesai, tenangkan hati dan ambillah waktu teduh secara pribadi. Terima kasih telah menonton! 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 kita semua. Shalom jumat-jumat yang ada di rumah. Sungguh bersyukur bersama-sama kita pada hari ini kita boleh memuji dan mengulihkan nama Tuhan. Kita boleh beribadah. Mari kita akan mulai ibadah ini. Saya jemput jemput untuk bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dan turunlah kiranya atas kita sekalian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapak, Allah Putra, Allah Ruh Kudus. Amin. Biarlah bersama-sama kita boleh memuji dan mengulihkan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari KPPK 303. Ku takkan meninggalkan besertamu selalu ku mau jaga dan pelihara sanggarku kau tegulah jangan takut jangan bentar memohonlah padaku ku takkan meninggalkanmu selamanya bersertamu bila susah menimpamu bagai angin meneru berteduh di pelukanku hatimu terhiburlah sekejaplah kau kan pasti bersamaku bersamaku di surga ku takkan meninggalkanmu selamanya bersertamu Indro Bila ajalmu di balang aku bawa ke surga pasti kau akan bahagia hatimu pun senanglah berkat kekal kau tak terlepas darimu selamanya ku sungguh mengasihimu selamanya bersertamu mari kita tundukkan kepala kita kita bersatu dalam doa bersyukur atas penyertaanmu Tuhan dan kasihmu dalam setiap kehidupan kami Bapak jamalah kami dalam ibadah ini kami rindu merasakan hadiratmu kuatkan kami karena kami percaya Tuhan engkau lah sumber kekuatan dan pengharapan kami dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah saat ini Tuhan ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran kami ajarkan kami mengerti dan selalu berjalan dalam rencanamu Tuhan terima kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin jemaah tetap bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi kita mau mengakui iman percaya kita dengan mengikrakan pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa khalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir darah anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemberitaan Pontius Pilatus disalibkan mati dan diburukan turun ke dalam kerajaan Paut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persetuhan orang kudus pengampuan dan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal Amin Jemaah silahkan duduk Tuhan telah menembus kita dari dosa Sudahkah kita hidup seperti yang Tuhan ingini Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bukan dengan barang fanah D organic Tuhan Tuhan Jemaah Tuhan 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 Selamat menikmati Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi Hidup ini ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti yang kau ingin Buka dengak barang farang Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Dada koda dan celah Bukan dengan emas merah Kau menembus diriku Oleh segenap kasihmu Dan pengorbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti yang kau ingin Saya jemput jemput Ku telah mati Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Amin letakkan Tuhan Pada mesbamu Pada mesbamu Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Bapak-Ibu Sekarang kita berdoa Sebelum kita membaca Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak di dalam surga Biarlah kami terus Memandang kepada Tuhan Di tengah kehidupan kami Di tengah segala kesulitan Pergumulan kami Dan biarlah pujian ini Sesungguhnya mengingatkan kami Bahwa kami adalah orang-orang yang Telah ditebus Tuhan Dan seharusnya kami meninggalkan Cara hidup kami yang lama Dan meletakkan hidup kami Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan Kepada Tuhan Tetapi sesungguhnya Ketika kami menyadari Dan melihat ke dalam kehidupan kami Bukankah Tuhan melihat Kami seringkali terjatuh Kedalam dosa Yang sama Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan Hari ini yang akan kami baca Kami renungkan Boleh menuntun kami Menopang kami Menguatkan kami Menghibur kami Bahkan mengingatkan kami Akan identitas kami Sebagai anak-anak Tuhan Yang hidup Di tengah-tengah dunia yang berdosa Tolonglah setiap kami Baik yang ada di dalam ruangan ini Ataupun yang ada di dalam rumah kami Masing-masing Kami percaya Tuhan hadir Di dalam ibadah kami Dimanapun kami beribadah kepada Tuhan Dan biarlah kami bisa fokus Kami bisa konsentrasi Ketika kami membaca Merenungkan dan belajar Dari kebenaran firmanmu Tolonglah hambamu Dalam kelemahan keterbatasannya Tuhan boleh pakai Menjadi saluran berkat Kami menyerahkan Pembacaan Perenungan firman Tuhan Pagi ini Kedalam tangan kasih Puasa Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami bersyukur Amin Bapak ibu sekalian Silahkan duduk kembali Selamat pagi Bapak ibu sekalian Kita bersyukur Boleh bersama-sama Beribadah pada hari ini Bahkan kita sebentar Akan menikmati Perjamuan kudus Dan biarlah kita Boleh tetap Bersekutu Dengan Tuhan Di dalam segala Kesulitan Pergumulan yang kita Alami Bapak ibu sekalian Tema kita pada pagi hari ini Adalah Salah satu seri Dari Tujuh dosa Maut Dan kita sampai kepada Satu dosa Yaitu Nafsu Birahi Saya mendasarkan Kebenaran Kebenaran firman Tuhan Yang akan kita baca Menjadi dasar Perlindungan kita Pada pagi hari ini Dari satu Petrus Pasal yang pertama Surat satu Petrus Pasal yang pertama Ayat yang ke-14 Sampai dengan ayat yang ke-16 Bagi Bapak ibu sekalian Yang di rumah Juga boleh membaca Dan melihat Membuka kebenaran firman Tuhan Dari satu Petrus Pasal yang pertama Ayat yang ke-14 Sampai dengan ayat yang ke-16 Saya akan bacakan Bagian firman Tuhan ini Satu Petrus Pasal yang pertama Ayat yang ke-14 Sampai dengan ayat yang ke-16 Berkata demikian Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu Pada waktu kebodohanmu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus Yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Amin Sampai demikian jauh Kita membaca kebenaran firman Tuhan Nah Bapak ibu sekalian Kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini Dan yang menarik adalah Hal-hal sensual Hal-hal sensualitas itu Menjadi salah satu makanan sehari-hari bagi kita Rekan-rekan sekalian kalau kita melihat bagaimana iklan-iklan di media masa Bagaimana kita melihat ketika iklan-iklan itu ditayangkan di televisi Mengumbar sensualitas Sensualitas bahkan menjadi komoditas utama Kalau kita tidak hati-hati dengan media sosial kita Kita akan melihat banyak sekali Hal-hal yang sensual Makanya di salah satu YouTube itu Rekan-rekan sekalian Ada salah satu aturan Atau pengaturan yang kita bisa mengatur Supaya konten-konten yang sensual itu Tidak tayang Atau tidak terlihat oleh kita Bahkan ketika saya punya anak sekarang Bapak Ibu Sen Ada YouTube Kids Yang isinya itu semua tentang anak-anak begitu ya Menghindarkan anak-anak dari membuka Atau secara tidak sengaja dia melihat konten-konten yang semacam itu Nah Rekan-rekan sekalian Dunia yang sensual Dunia yang mengumbar sensualitas Dunia yang menjadikan sensualitas Menjadi daya tarik utama bagi sebuah produk misalnya Juga adalah menjadi sebuah ladang subur Bagi benih hawa nafsu Yang sudah tercemar oleh dosa Sehingga sensualitas itu menimbulkan Banyak perilaku-perilaku berdosa Yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari Misalnya yang saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian Ada satu siswi di Ciracas Bapak Ibu sekalian Menjadi korban kejahatan seksual Oleh seorang tukang ojek Yang berpura-pura Menanyakan alamat kepada siswi ini Lalu tiba-tiba dia menjadi korban Kejahatan seksual Hari ini rasa-rasanya dunia tidak menjadi aman bagi kaum perempuan Ada banyak kejahatan-kejahatan seksual Baik hanya melalui pandangan mata Lirikan mata saja itu sudah merupakan Kejahatan Bentuk tindakan kejahatan seksual Tetapi apakah hanya kaum perempuan saja yang menjadi korban? Tidak Bapak Ibu sekalian Karena faktanya kaum laki-laki juga bisa menjadi korban Supaya berimbang ya Bapak Ibu sekalian Jadi supaya Hanya jangan kaum perempuan yang menjadi korban Tetapi kaum laki-laki juga bisa menjadi korban Bagaimana caranya kaum laki-laki bisa menjadi korban? Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan Bagaimana film drama Korea itu berkembang Lalu laki-laki menjadi lebih cantik begitu ya Dibandingkan dengan yang pemeran wanita misalnya Lalu pertanyaannya adalah Kenapa laki-laki sampai mau berdandan seperti itu Sampai mirip dengan wanita Karena ternyata bukan hanya perempuan korbannya Laki-laki juga menjadi korban dari komoditas sensualitas Yang diumbar oleh dunia hari ini Nah Bapak Ibu sekalian bagaimana orang percaya itu menghadapi dosa nafsu Saya tidak ingin katakan bahwa orang percaya itu bebas Orang percaya itu lalu tidak pernah mengalami dosa nafsu itu Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa Dunia yang mengumbar sensualitas dengan luar biasa Dan di dalam diri kita pun ada nafsu Yang harus kita kendalikan Yang harus kita kekang dengan baik Nah Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke dalam Bagaimana kita bisa menghadapi dosa ini Kita terlebih dahulu melihat betapa berbahayanya dosa nafsu itu Ketika kita sudah dikuasai oleh nafsu Maka kehidupan kita pasti rusak Kita lihat bahaya dari dosa nafsu ini Bapak Ibu sekalian Saya simpulkan dengan satu kalimat Ketika saya membaca bagian dari seri 7 dosa maut Secara khusus bagian nafsu birahi ini Bapak Ibu sekalian Dosa nafsu birahi itu merusak pandangan manusia akan sesama Merusak tatanan seksualitas yang dibentuk dan diciptakan oleh Allah Yang kudus dan eksklusif itu Merusak psikologis manusia Dan bahkan merusak fisiologis manusia Jadi dosa nafsu itu merusak dalam konteks teologis Pandangan terhadap sesama manusia itu menjadi rusak Merusak psikologis Karena itu mencemari bukan hanya badan tubuh kita Pikiran kita tetapi juga psikologis kita Lalu merusak juga fisiologis kita Ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa Otak manusia yang tercemar atau yang terobsesi dengan seksualitas Itu sama dengan bentuknya otak yang kecanduan narkoba Jadi orang yang kecanduan narkoba dengan orang yang kecanduan hal-hal seksualitas Itu otaknya rusak Dan bukan hanya otaknya secara fisik rusak Tetapi juga ada beberapa bagian item-item di dalam otak itu Yang lalu tidak berfungsi dengan benar Sehingga timbul kecemasan Timbul hal-hal yang impulsif Dia ingin sesuatu yang instan Yang segera bisa menyenangkan hatinya dan dirinya Nah Bapak Ibu sekalian ketika kita melihat lebih dalam dosa nafsu ini Kita bisa melihat bahwa dosa nafsu itu membuat manusia dijadikan sebagai objek pemuas nafsu Bapak Ibu sekalian konsep Alkitab Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa Video-video yang tidak pantas itu Kita sudah terjerat di dalam dosa nafsu Yang merusak Maka yang tidak heran Maka yang tidak heran bahwa ada perdagangan manusia Manusia menjadi komoditas untuk diperdagangkan Baik anak-anak ataupun kaum perempuan Biasanya lebih banyak Karena itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa laku hari ini Bapak Ibu sekalian memang secara psikologis egoisme itu adalah sesuatu yang maunya adalah saya Yang penting adalah saya Saya tidak peduli lagi dengan orang lain Yang penting adalah saya mendapatkan apa yang saya mau Dan kadang-kadang sekalian perlu diketahui bahwa ketika kita hanya memuaskan keinginan kita Tentang bahaya dosa nafsu ini Yang saya ingin ingatkan adalah nafsu itu tidak akan pernah puas Tidak akan pernah puas Kalau rekan-rekan menonton satu kali video yang tidak pantas Rekan-rekan tidak hanya akan berhenti menonton pada waktu video itu ditonton Rekan-rekan segera akan mencari video-video yang lainnya Yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih dan seterusnya Rekan-rekan sekalian yang ketiga Dosa nafsu itu juga menimbulkan perilaku berdosa secara progresif Ini yang tadi saya katakan Rekan-rekan sekalian yang menarik adalah dalam satu jurnal saya baca begitu ya Tentang relasi antara laki-laki dan perempuan Laki-laki dan perempuan itu sebenarnya berrelasi dipenuhi dengan dosa Tercemar akan dosa lalu mulai timbul Makanya rekan-rekan saya selalu berkata kepada rekan-rekan youth Yang perempuan jangan pernah mau digandeng yang laki-laki Kenapa? Karena dengan menggandeng Maka laki-laki itu tidak akan pernah puas dengan hanya sekedar menggandeng kamu Saya katakan seperti itu Kenapa? Bentar lagi dia gandeng nih ya Bentar lagi lalu dia peluk pinggang Lalu abis itu bentar lagi dia peluk punggung Lalu bentar lagi dia balikan badan kamu dan cium kening kamu Dan kamu merasa oh so sweet Dan bentar lagi kamu akan dicium pipinya Dan kamu merasa oh itu mah apa namanya Tanda kasih sayang luar biasa Lalu bentar lagi kamu akan dicium bibirnya dan seterusnya Sampai pada ujungnya adalah tindakan seksual Ini relasi yang sudah tercemar dengan dosa Makanya saya selalu ingatkan rekan-rekan yang youth yang saya bina Yang laki-laki jangan pernah kamu gandeng Pacar kamu, gandeng mamamu boleh Tapi pacarmu jangan kamu gandeng Yang perempuan jangan pernah mau digandeng Kenapa? Karena dia tidak akan berhenti hanya dengan menggandeng kamu Dan kamu jangan merasa kamu dilindungi aman Kamu justru dalam bahaya besar ketika kamu mau digandeng Bapak ibu sekalian dosa nafsu itu progresif sifatnya Padahal orang percaya bukan masalah dituntut untuk memiliki keberdosaan yang progresif Tetapi seharusnya orang percaya menyadari bahwa Kekudusannya yang progresif Bukan keberdosaannya yang progresif Tetapi kekudusan hidup orang percayalah yang harusnya menjadi progresif Kadang-kadang sekalian dosa nafsu itu tidak akan pernah puas Dan akan terus mencari sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Untuk memuaskan dirinya Apakah yang lama itu akan memuaskan? Tidak Dia akan mencari hal-hal yang lain lagi Dia akan mencari hal-hal yang baru lagi Mungkin hari ini kita hanya menonton Lalu habis itu kita mengunjungi spa Misalnya Lalu habis itu kita bisa melakukan tindakan yang lebih jauh daripada itu Jakobus pasal yang pertama Ayat 14-15 Mengingatkan kepada setiap kita berkata demikian Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Kata keinginan disitu Itu oleh nafsunya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Memang ini dalam konteks dosa secara general Tetapi kata keinginan disitu Itu dalam terjemahan yang lain adalah Nafsu Kehendak Keinginan yang sudah tercemar akan dosa itu Mbak Ibu sekalian kita harus bisa berkuasa Atas nafsu kita sendiri Kita harus bisa melihat betapa berbahayanya dosa nafsu ini Lalu kita bisa segera menghindar Dan bukan menjatuhkan diri Kadang-kadang kita tahu itu sesuatu hal yang salah Yang tidak benar Tapi kita tetap saja melakukannya Yang keempat Mbak Ibu sekalian Bahayanya dosa nafsu adalah Merusak konsep kasih manusia Antara nafsu dengan kasih itu berbeda sekali Ada seorang yang memberikan gambaran yang saya setuju Rekan-rekan sekalian Nafsu itu seperti Lari 100 meter Sprint Cepat-cepatan 100 meter dia lari Sekencang-kencangnya Tapi bentuknya sprint Tapi kalau kasih Itu maraton Jaraknya lebih jauh Lebih lama Tidak perlu terburu-buru Tidak perlu sprint Karena yang dilihat adalah Bagaimana dia bisa endurance Bertahan Di tengah perlombaan itu Tetapi nafsu Itu merusak konsep kasih manusia Sehingga Sehingga Seksualitas itu menjadi hal yang utama Saya pernah bawakan satu seminar Mini seminar Tentang hal ini Bagaimana orang berrelasi Dan bagaimana Mengapa orang Yud itu Terutama mau menikah Yang menarik adalah Bagi kaum laki-laki Mereka menikah Karena seksualitas Dan bukan karena yang lain Mereka menikah Hanya karena ingin merasakan seksual Secara sah Dan bukan karena untuk Membangun kasih Membangun relasi Menyenangkan hati Tuhan Dan sama-sama dibentuk Di dalam konteks keluarga Tidak Rekan-rekan sekalian Dosa nafsu itu Merusak konsep kasih kita Kita tidak bisa melihat Sesama sebagai orang Yang bisa dikasihi Kita melihat sesama Sebagai barang Sebagai objek Pemuas nafsu kita Satu contoh Dalam Yohanas Pasal yang keempat Ayat 17-18 Ini contoh Kasus sejarah Kandangkan sekalian Ini tentang Perempuan Samaria Yang bertemu dengan Yesus di sumur Lalu berbincang-bincang Dengan Yesus Lalu dalam Ayat yang ke-17 Ayat yang ke-18 Firman Tuhan Berkata demikian Kata perempuan itu Aku tidak mempunyai Suami Kata Yesus Kepadanya Tepat katamu Bahwa engkau Tidak mempunyai Suami Sebab engkau Sudah memiliki Lima suami Dan yang ada Sekarang padamu Bukanlah suamimu Dalam hal ini Engkau berkata Benar Memang rekan-rekan Sekalian Ini salah satu Case saja Contoh kasus saja Bahwa memang Ada orang-orang Yang seperti Perempuan Samaria Bergonta Ganti pasangan Tanpa mempedulikan Lagi kasih itu Yang penting Saya bisa mendapatkan Apa yang saya inginkan Tidak peduli Dengan orang lain Lagi Nah Bapak Ibu Sekalian Betapa berbahayanya Dosa nafsu ini Kalau kita tidak tahu Bahayanya Maka kita akan Cenderung berkompromi Tidak apa-apa Pak Sekali-sekali Semua orang juga Nonton Masa saya Tidak pernah nonton Saya tanya Bapak Ibu sekalian Yang di rumah Siapa yang belum Menonton video Yang tidak pantas Hampir semua pernah Saya pernah menonton Saya akui Tetapi untuk Menyelesaikan Satu kali Saya menonton itu Lima tahun Saya counseling Karena itu Merusak pikiran saya Pada waktu Di kampus Saya menyelesaikan Hal itu Bapak Ibu sekalian Jangan pikir Ketika kita nonton Itu lalu cuma Segedar nonton saja Sambil lalu Nanti juga lupa Enggak Itu tertancap Di dalam pikiran kita Sampai kita Merusak konsep Sesama kita Merusak pandangan Teologis kita Tentang kasih Merusak psikologis kita Bahkan merusak Otak kita Secara fisik Solusinya Kita pikirkan Pagi hari ini Bersama-sama Dari kebenaran Firman Tuhan Yang kita baca Bapak Ibu sekalian Solusi Atas dosa Nafsu ini Kita semua punya itu Dunia hari ini Sedang mengumbar Nafsu Dengan sensualitas Yang luar biasa Yang pertama Dari satu Petrus Pasal yang pertama Ayat yang kelima belas Solusi atas Dosa nafsu itu Adalah bagaimana Kita lalu Mengingat Dan menjaga Kekudusan hidup Karena Allah Adalah kudus Firman Tuhan Tadi mengatakan Dalam satu Petrus Pasal yang pertama Ayat yang kelima belas Sampai dengan Ayat yang ke enam belas Tetapi Hendaklah kamu Menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia Yang kudus Yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Dosa Selalu bertentangan Dengan kekudusan Tuhan Untuk mengatasi dosa Kita mesti memikirkan Mengingat Menjaga Kekudusan hidup kita Pertama-tama Di hadapan Tuhan Karena Tuhan yang kita Percayai Tuhan yang kita Sembah Tuhan yang Kepadanya kita Beribadah hari ini Adalah Allah yang Kudus Dan bukan hanya Allah yang Sekedar Allah Lalu kita bertemu Di tengah ruangan Ibadah Di tengah Momen kita beribadah Tetapi Allah yang hadir Dalam setiap detik Setiap langkah Setiap waktu Hidup kita Dia hadir Dan Allah yang Kudus itu Melihat Segala hal Yang kita lakukan Sampai Kedalaman hati kita Bapak-Ibu sekalian Menjaga Kekudusan Dengan cara Bagaimana kita Mengingat Bahwa tubuh kita Juga adalah Baid Allah Kalau kita hanya Sekedar mengingat Oke Saya beribadah Kepada Allah Yang kudus Maka kadang-kadang Kita akan terjatuh Di gereja kita Menjadi orang yang Sangat alim sekali Sangat baik sekali Menjadi malaikat Bersayap Enam Seperti serafim Misalnya dalam konteks Yesaya Bapak-Ibu sekalian Tetapi ketika kita Di luar konteks Ibadah Di luar ruangan Ibadah Maka kita lupa Kenapa? Karena kita hanya ingat Allah yang kudus itu Ketika kita beribadah Kepada dia Tetapi mari kita Mengingat Bagaimana Allah yang kudus itu Tinggal Berdiam Di dalam tubuh Kita ini 1 Korintus 3 1 Korintus 3 ayat Yang ke-16 Berkata demikian Paulus berkata Dalam konteks Pertanyaan yang retorik Tidak tahukah kamu Bahwa kamu Adalah Bait Allah Dan bahwa Roh Allah Diam di dalam Kamu Bapak-Ibu sekalian Ketika Yesus mati Bukankah tabir Bait Allah itu Terbelah menjadi dua Relasi antara Allah dengan manusia Tidak lagi dipisahkan Oleh sekat-sekat Tertentu Tetapi relasi Allah dengan manusia Menjadi lebih intim Menjadi lebih dekat Bahkan Allah hadir Berdiam Di dalam tubuh Yang sudah ditebus itu Maka yang rekan-rekan Ketika kita beribadah Kepada Tuhan Kita bisa mengingat Allah yang kudus Tetapi ketika kita hidup Di luar konteks beribadah Ketika kita hidup Di luar ruangan ibadah Apakah kita masih Mengingat Allah yang kudus itu Kita bisa mengingat Allah yang kudus itu Dengan cara kita menyadari Kita ini baik Allah Kita ini tempat Berdiamnya Allah Bapak-Ibu sekalian Mari kita mengingat Bahwa tubuh kita Adalah tubuh baik Allah Roh berdiam Di dalam diri kita Kita ini sudah ditebus Tubuh kita ini Bukan lagi milik kita lagi Hidup kita juga Bukan milik kita lagi Tetapi hidup kita Tubuh kita Seharusnya kita pakai Untuk menjadi senjata-senjata Kebenaran Dan bukan sebagai Alat pemuas Nafsu kita Yang sudah tersemar oleh dosa itu Yang kedua Bagaimana kita menjaga Kekudusan hidup kita Di hadapan Tuhan Firman Tuhan mengatakan Kita taat kepada Allah Kita taat kepada firmannya Dikatakan dalam ayat Yang ke-14 tadi Hiduplah sebagai Anak-anak yang taat Taat kepada Allah Taat kepada perintahnya Karena identitas kita Adalah orang percaya Orang beriman Orang yang sudah ditebus Dan kita punya Kebenaran firman Tuhan Yang kita baca Yang kita renungkan Dan yang harus kita taati Tidak ada gunanya Kita mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Lalu meninggalkan hal itu Di dalam gereja Tidak ada gunanya Ketika kita mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Lalu kita segera lupa Segera setelah ibadah itu Selesai Ketika kita mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Tuhan berbicara Dan kita masih taat Ketika Tuhan berbicara Taati dia Karena dengan Mentaati firmannya Kita itu dijaga Dari melakukan dosa Ketika kita Mentaati firmannya Kita itu diberikan Pembatas yang jelas Oleh Tuhan Supaya kita tidak Jatuh ke dalam dosa Tapi kalau kita Tidak taat kepada firmannya Dan hanya menganggap Remeh firman itu Sebentar lagi Kita akan jatuh Ke dalam dosa yang sama Berulang kali Dan lalu kita berpikir Oh Tuhan nanti Bisa mengampuni saya Pada waktu kita beribadah Bukan seperti itu Caranya Bapak ibu sekalian Anugerah Tuhan Anugerah yang mahal Bukan yang murahan Jangan berpikir Ketika kita diselamatkan Lalu kita bisa berkata Oke saya bisa berbuat dosa Lalu saya bisa Memohon pengampunan Kepada Tuhan Dan Tuhan pasti akan ampuni Kadang-kadang sekarang Ketika kita Ditebus oleh Tuhan Kita dibersihkan Dibasuh Dari segala dosa Pelanggaran kita Maka setelah Kita disucikan Bukan lalu Kita bebas Untuk melakukan dosa lagi Tapi justru kita punya Tanggung jawab yang berat Untuk hidup kudus Di hadapan dia Bapak ibu sekalian Satu Petrus tadi mengatakan Hiduplah sebagai Anak-anak yang Taat Anak-anak yang Taat Bukan lagi kepada Keinginan kita Bukan lagi kepada Keinginan mata kita Hawa nafsu kita Kedagingan kita Tetapi kita hidup Sebagai anak-anak yang taat Kepada Allah Kepada firmannya Kepada firman Tuhan Yang kita baca Dan kita dengarkan hari ini Hal yang kedua Bagaimana kita bisa Menyelesaikan Dosa nafsu Yang ada di dalam diri kita Belajar dari Perempuan Samaria Tadi Yang kedua Kita bisa melihat Kita bisa mengakui Dosa Dan berpaling Kepada Allah Bapak ibu sekalian Pernahkah berpikir Kenapa ketika kita Melakukan dosa Kita harus melakukan Pengakuan dosa Untuk mendapatkan Pengampunan itu Kita tahu Tuhan pasti Mengasihi kita Kita tahu Tuhan pasti Mengampuni kita Tetapi Kenapa kita Mesti mengakui Segala dosa Dan pelanggaran kita Yohanes pasal yang keempat Ayat yang kelima belas Mencatat satu kalimat Yang luar biasa Ketika Yusuf berkata Panggilah suamimu Perempuan itu berkata apa Aku tidak punya suami Nah bapak ibu sekalian Mengakui dosa Itu adalah sebuah Bentuk pertanggung jawaban Kita dihadapan Kasih Allah Yang akan kita terima Yang akan kita Rasakan kembali Ketika kita Mengakui dosa Kita Bertanggung jawab Atas apa yang kita lakukan Kita mengingat Bahwa itu tidak Menyenangkan hati Tuhan Itu mendukakan hati Tuhan Dan ketika kita Mengakui dosa Percayalah Kasih Tuhan itu Akan segera disuruhkan Bagi setiap kita Ketika kita melihat Bagian firman Tuhan Dalam Pembicaraan Yusuf Dengan Samaria Dalam Yohanes Pasal yang keempat Pertama-tama Yusuf tidak lalu Menyuruh suaminya datang Kalau kita baca Bagian di atasnya Rekan-rekan sekalian Yusuf bicara tentang apa Kehausannya dia Dan kehausan perempuan Samaria itu Yusuf haus secara fisik Karena dia perjalanan jauh Siang hari bolong Pukul 12 siang Tidak ada murid-murid Bersama-sama dengan dia Memang Yusuf menyuruh Semua murid-muridnya pergi Dan dia dalam kondisi Kehausan secara fisik Tetapi perempuan ini Bukan kehausan secara fisik Dia punya timba Dia bisa ambil air Tetapi Dahaga perempuan itu Lebih kepada Spiritualitasnya Sekalipun dia tahu bahwa Mesias akan datang Sekalipun dia beribadah Di gunung Gerisim Tetapi spiritualitasnya Masih dalam kondisi kehausan Psikologisnya Masih dalam kondisi kehausan Dia masih mencari Kasih yang sejati itu Sampai Yusuf berkata apa Kalau kamu minum dari air ini Kamu akan haus lagi Tapi kalau kamu minum dari air Yang akan kuberikan Air itu akan menjadi mata air Yang memancar di dalam dirimu Lalu perempuan itu mengatakan apa Tuhan berikanlah aku air itu Yusuf berkata apa Pergi Panggillah suamimu Dan datanglah kemari Bapak-ibu sekalian Yusuf menunjukkan Betapa luar biasanya Kasihnya itu Yusuf menunjukkan anugerah Yang akan dicurahkan itu Yusuf menunjukkan Betapa dia iba Kasihan dengan perempuan ini Yang sudah punya lima suami Dan yang sekarang tinggal dengan dia Bukan suaminya Dan Yusuf tahu kondisi itu Di hadapan kasih dan anugerah Tuhan itu Lalu perempuan itu mengatakan apa Aku tidak punya suami Dan Yusuf berkata Tepat katamu Ketika perempuan itu mengatakan Aku tidak punya suami Maka itu ada sebuah pengakuan Itu ada sebuah keterbukaan Di hadapan Tuhan Sesuatu hal yang memalukan dia Sesuatu hal yang membuat dia Mencari air di siang hari bolong Kenapa? Karena dia tidak mau bertemu Dengan orang lain Mencari air di siang hari bolong Itu di luar kebiasaan Bapak-Ibu sekalian Umumnya orang mencari air itu Pagi Atau sore Dan biasanya kaum perempuan itu Kalau mencari air itu Bukan sendirian Dia barengan Untuk saling membantu Dan saling menjaga Tapi perempuan ini Pergi sendirian Di siang hari bolong Supaya dia tidak ketemu Dengan orang lain Sesuatu yang dia sembunyikan Sesuatu yang membuat dia Malu bertahun-tahun lamanya Dia buka di hadapan Tuhan Dengan satu kalimat Saya tidak punya suami Itu pengakuan dosanya dia Pengakuan atas Keberadaan hidupnya Merindukan kasih yang kekal itu Bapak-Ibu sekalian Ketika kita berhadapan Dengan kasih Tuhan hari ini Mari kita mengakui segala dosa Pelanggaran kita Termasuk dosa nafsu kita Kadang-kadang orang tidak tahu Kita punya nafsu yang liar Kadang-kadang kita melakukan Sesuatu yang bukan Ada orang lain Lalu kita melakukan dosa ini Berbeda dengan membunuh Mencuri Ini dosa yang internal Dosa yang sifatnya itu Spiritual Dan dosa yang sifatnya itu Sungguh-sungguh Kehendak dan keinginan saya Bahkan kita bisa melakukan dosa ini Tanpa diketahui oleh orang lain Tetapi Tuhan tahu Dan Tuhan yang tahu adalah Allah yang kudus Yang menuntut kita hidup dengan kudus Karena dia adalah Allah yang kudus Dengar-dengar sekalian Satu Yohanes pasal yang pertama Yang ke-9 mengatakan Jika kita mengaku dosa kita Ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Dengan mengakui segala dosa kita Maka kita bisa merasakan Kembali kasih Allah yang mengalir Memuaskan kedahagaan kita Dan kasih Allah yang kita rasakan Kembali itu Lalu membuat kita Berpaling dari dosa Lalu melihat kepada Allah Bukan lagi kita melihat Kepada pemuasan nafsu yang sementara Yang fana itu Yang berdosa itu Tapi ketika kita melihat Bagaimana Tuhan memuaskan Bukan hanya nafsu kita Tetapi tangki-tangki Kasih kita diisi penuh oleh Tuhan Sehingga kita bisa Membagikan kasih itu Kepada orang lain Dan bukan karena itu Yang dilakukan oleh Perempuan Samaria itu Ketika dia bertemu dengan Tuhan Dia lari ke kota Lalu dia berkata apa? Lihatlah Di sana ada Nabi Ada Mesias Ada Kristus itu Lalu banyak orang Menjadi percaya kepada dia Pertama-tama Karena perempuan Samaria itu Tapi yang kedua Karena memang Yesus berbicara Kepada mereka Bapak-Ibu sekalian ketika kita Menyelesaikan dosa nafsu itu Dan kita merasakan Kembali kasih Tuhan Pengampunan dosa Anugerah yang dicurahkan itu Jangan lalu hanya Mengingat kepada diri kita sendiri Ingatlah orang-orang Di sekitar kita Ada banyak orang Yang mungkin tidak terbuka Akan dosa nafsunya Saya sedang menangani Seorang anak yang Mengakui kepada saya Dia sudah melakukan Tindakan seks bebas Tiga kali Dalam Enam bulan terakhir Lalu saya katakan Kamu tidak boleh ikut Berjamuan kudus Sorry Kamu harus selesaikan dulu Dan kamu mesti ketemu Saya seminggu sekali Bagaimanapun caranya Mau secara online Mau lewat telpon Mau secara langsung Kita keluar sama-sama Tapi saya bilang sama dia Saya salut dengan kamu Karena kamu Mengakui dosamu Dengan saya Saya tahu Ada banyak orang Di luar sana Yang tidak berani Mengakui dosa Yang semacam itu Tapi kamu berani Melakukannya Saya bilang Dengan pimpinan Tuhan Saya akan tolong kamu Dan sedang berjalan Bapak ibu sekalian Tidak banyak orang Yang berani mengakui Dosa yang seperti ini Tapi pertama-tama Akuilah kepada Tuhan Kalau rekan-rekan Bapak ibu sekalian Butuh bantuan Carilah hamba Tuhan Dan bukan cari Pemuasa nafsu yang lain Percayalah kepada hamba Tuhan Dia akan tolong Tuhan akan pimpin Bapak ibu sekalian Saya simpulkan Dalam dua slide Yang merupakan kesimpulan Dari apa yang kita bicarakan hari ini Mengapa dosa nafsu itu Dosa yang mematikan Salah satu bagian dari Tujuh dosa maut Pertama Karena membuat manusia Dijadikan objek Pemuas nafsu Dosa nafsu juga Membuat manusia Berfokus pada Kepentingannya diri sendiri Dosa nafsu juga Menimbulkan perilaku Berdosa secara Progresif Bukan keberdosaan Secara progresif Tetapi Kekudusan progresif Yang Tuhan inginkan Dosa nafsu juga Merusak konsep Kasih manusia Ilustrasinya tadi Lari 100 meter Lari 100 meter sprint Dengan maraton Lalu bagaimana solusinya Cara mengatasinya Yang pertama adalah Jelas satu petrus Pasal yang pertama Menjaga kekudusan hidup Dengan cara Mengingat Saya ini Baid roh kudus Allah berdiam Di dalam diri saya Allah yang kudus itu Berdiam di dalam diri saya Yang kedua Saya taat kepada Allah dan firmanya Dan bukan kepada Keinginan saya Sekalipun ada Keinginan mata Keinginan daging Hawa nafsu Tapi saya belajar Berusaha Taat kepada firmanya Kedua Mengakui dosa Sebagai titik awal Pertobatan kita Mengakui dosa Kepada Tuhan Dan kalau kita Membutuhkan bantuan Akuilah dosa itu Kepada hamba Tuhan Dan memohon Pertolongan Tuhan Melalui hamba Tuhan itu Mari kita berdoa Memohon pertolongan Tuhan Bapak di dalam surga Kami bersyukur Karena kami boleh Kembali belajar Dari kebenaran firman Tuhan Tolonglah kami ya Tuhan Kami masing-masing Memiliki nafsu Kami masing-masing Memiliki keinginan Kehendak Yang kami menyadari Itu tersemar akan dosa Bahkan kami hidup Di tengah-tengah dunia Yang sungguh berdosa Mengumbar sensualitas Menjadikan sensualitas Menjadi komoditas Utama hari ini Kami kadang-kadang Tidak bisa menghindar Dari apa yang kami lihat Dengan mata jasmani kami Tetapi biarlah Tuhan Pertama-tama Menyentuh kami Secara spiritual Secara psikologis Secara fisik Kami boleh merasakan Kebaikan kasih anugerah Tuhan Dan itulah yang membuat kami Berpaling dari dosa Kepada Tuhan Tolonglah kami yang lemah Dan terbatas ini Tuhan kami mengakui Kami orang-orang yang berdosa Kami orang-orang yang seringkali Dikuasai oleh Nafsu kedagingan kami Kami orang-orang yang Terus bergumul dengan Dosa-dosa semacam ini Tetapi kami mohon anugerah Tuhan Pertolongan Tuhan Biarlah roh kudus terus berbicara Kepada setiap kami Kebenaran firman Tuhan Yang kami baca Kami renungkan Kami dengarkan hari ini Boleh terus terngiang Dalam hati pikiran kami Mengingatkan kami Akan identitas kami Akan bagaimana kami harus hidup Di tengah dunia yang berdosa ini Terima kasih Bapak Kami menyerahkan kehidupan kami Di tengah-tengah pergumulan Kesulitan yang kami alami Biarlah kami senantiasa Memandang kepada Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami bersyukur Amin Selanjutnya kita akan Memberikan yang terbaik kepada Tuhan Kita akan Memberikan persembahan kita Pada pagi hari ini Dengan cara Di transfer Bisa di scan Di barcode yang tertera Di depan kursi Untuk jemaat-jemaat Yang di gereja Maupun Scan barcode Di layar kaca Kita di rumah Mari kita persiapkan Kita berikan yang terbaik Kita naikkan Satu pujian Murnikanku Tuhan ku datang Tertunduk malu Engkau lihat kedalaman hatiku Inilah aku hambamu Namun tujuan hidupku Hanya melayani Diri sendiri Sesungguhnya ku hamba dunia Terpikat oleh kesenangan Dan tujuan hidup yang terbaik kepada Tuhan Agar ku tersadar Agar ku tersadar Menderita denganmu Murnikanku Arahkan mata hatiku Agar ku setia Padamu Tuhan ku datang Tuhan ku datang Tertunduk malu Engkau lihat kedalaman hatiku Inilah aku hambamu Namun tujuan hidupku Hanya melayani Diri sendiri Sesungguhnya Sesungguhnya ku hamba dunia Terpikat oleh kesenangan Fana Akan harta dan kuasa Kebanggaan hati Berbelas kasihmu Oh Tuhan Murnikanku Murnikanku Tek hati hatiku Agar ku tersadar Menderita denganmu Murnikanku Arahkan mata hatiku Agar ku setia Padamu Murnikanku 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 Tek hati hatiku Agar ku tersadar Menderita denganmu Murnikanku 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 Arahkan mata Tuhan Tuhan ampuni kami Hari ini kami mau datang Ya Tuhan Kepadamu Kami mau persembahkan Diri kami Sekali lagi Sepenuhnya hanya Kepada Tuhan Tuhan kami membawa Persembahan kami Apa yang kami punya ini Kami rindu Engkau menguduskan Dan menyucikannya Ya Tuhan Sehingga engkau Berkenan akan Persembahan kami Engkau pakai Ya Tuhan Persembahan ini Untuk memperluas Akan kerajaan Tuhan Akan pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah Dunia ini Terima kasih Tuhan Yang begitu baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Firman Tuhan Dalam Matius 6 Ayat 25 Tuhan berkata Janganlah Kamu khawatir Akan hidupmu Akan apa yang hendak Kamu Makan Atau minum Dan janganlah khawatir Pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak Kamu pakai Bukankah Hidup itu lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting Dari Pakaian Bapak saudara Kalau hari ini Kita ada kekhawatiran Dalam hidup kita Ada hal-hal Yang membuat kita Memakan energi kita Pikiran kita Karena pandemi ini Mari kita datang Kepada Tuhan Membawa segala Kekhawatiran kita Kepadanya Tuhan kami yang hidup Kami mengucap syukur Ya Tuhan Untuk proses Demi proses Yang Engkau izinkan Boleh terjadi Dalam kehidupan kami Tuhan Pandemi ini Sungguh membawa kami Seringkali Ya Tuhan Memperlemah Iman kami Tapi hari ini Kami mau datang Ya Tuhan Kepadamu Kami membawa Segala kekhawatiran Kami Ya Tuhan Hanya kepada Engkau saja Sebab kami Tahu Ya Tuhan Kekhawatiran Adalah milik Bangsa-bangsa Yang tidak Mengenal Tuhan Kami adalah Orang-orang Yang percaya Kepada Tuhan Seharusnya kami Tidak khawatir Akan kehidupan kami Akan masa depan kami Sebab burung di udara Tuhan pelihara Bunga bakung Tuhan perindah Kami percaya Bahwa kehidupan kami Tuhan akan pelihara Sebab kami adalah Orang-orang yang telah Ditebus oleh Tuhan Tuhan kami menyerahkan Segala kekhawatiran kami Kepada Tuhan Apa yang kami Pikirkan ya Tuhan Masa depan kami Masa depan anak-anak kami Tuhan Pekerjaan Keluarga kami Rumah tangga kami Tuhan Kesehatan kami Kami mau serahkan Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Bahkan bangsa Negara kami ini Tuhan yang sedang Berjuang ya Tuhan Akan perekonomian kami Akan kesehatan Bangsa ini Kami juga serahkan Kepada Tuhan saja Terima kasih Tuhan Yang begitu baik Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami bersama-sama Menaikan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Bawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Dapada yang jahat Karena engkau lain Empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang sudah berulang tahun Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai jemaat sekalian Bapak Ibu Sudah-sudari Kita bersyukur hari ini Kita bersama-sama Sudah melanjutkan kembali serial khutbah Dalam beberapa bulan ini Tentang dosa dan anugrah Dan pada bulan November nanti Kita juga akan belajar Melanjutkan kembali Pembahas tentang Tujuh dosa maut Dan belajar tentang anugrah Allah Di dalam segala Kelemahan-kelemahan kita Kita bersyukur hari ini Guru Injil Beni bisa membawakan firman Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan menolong Pak Beni di dalam pelayanannya Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu Sudah-sudari Hari ini kita Bisa dilayani oleh Musa Tulai Di dalam pelayanan perjemuan Kiranya Tuhan yang terus menolong Musa Tulai di dalam pelayanan Bapak Ibu Sudah-sudari Ada satu warta dari bidang persekutuan Yaitu tentang Satu pertemuan raya Yang akan diadakan pada 8 November Kita akan menyaksikan Videonya satu menit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Ya Sudah-sudari pada hari Minggu 8 November Kita akan bersama-sama mengadakan pertemuan raya Seluruh jemaat GKR Telugong Sudah-sudari Dan di dalam pertemuan ini nanti Seluruh komsel dan persekutuan juga Remaja akan dilebur di waktu yang sama Hari Minggu Pukul 18.30 Sudah-sudari catat tanggalnya 8 November kita akan bersama-sama Berjumpa Ria bersama Berzumpa Ria bersama Sudah-sudari Kita bersama-sama akan Mengakhiri Ibadah kita Mari kita akan bersama bangkit berdiri Kita menaikkan pujian doksologi Dan nanti Musa Tula yang akan memimpin kita dalam berkat Puji Allah Bapak Putra Puji Allah rohok kudus Ketiganya yang besar Oh selamat sumber berkat Amin Sudara-sudara jemaat sekalian yang dikasih Tuhan Dimanapun sudara berada Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yang memberikan berkat Kiranya kasih karunia dari Allah Bapak kita Dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus Serta persekutuan penghiburan dan kekuatan Dari rohok kudus Menyertai doang berkati sudara dan saya Mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua Bahkan sampai selama-lamanya Amin Amin Jumat silakan duduk Saat teduh Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa kembali pada ibadah yang akan datang 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati